Intro Peringatan hari jadi ke-14 Kabupaten Batubara digelar sangat sederhana karena masih dalam situasi COVID-19. Dengan tema zikir akbar dan doa bersama dilanjutkan dengan menyentuhi anak yatim. Menurut Bupati Batubara Zahir mengatakan acara ini tidak seperti tahun sebelumnya. Karena tahun ini Pemkap Batubara memperingati hari lahir Kabupaten Batubara dengan sangat sederhana. Di Batubara juga dalam situasi tangkap darurat bencana karena banjir dan masih banyak lagi program yang harus dilaksanakan. Padi kita, Padi Purna, di DPRD Kabupaten Batubara. Dilanjutkan dengan doa bersama, zikir bersama. Kita berdoa di hari ulang tahun ini karena wabah COVID ada di Batubara agar dicabur oleh Allah SWT. Sekarang juga kita sedang banjir, dilanda banjir. Dan tadi sudah ditetapkan status siaga bencana tangkap darurat. Nah tentu kita berharap pada hari ulang tahun ini kita bisa melihat ke belakang apa-apa yang belum bisa kita lakukan untuk mesejahterakan masyarakat Batubara. Dari kekurangan itu kita sempurnakan di tahun yang akan datang. Sehingga cita-cita para pejuang bangsa, pejuang pemukaran ini bisa kita laksanakan dengan baik. Dengan segala kemampuan perangkat kami yang ada dan mohon dukungan dari seluruh masyarakat, Kabupaten Batubara tentunya, karena tanpa bantuan mereka, tanpa dedikasi, saling membagi, memberi nasehat, memberi masukan, ya pekerjaan kami tidak akan sempurna. Pemkap Batubara juga mengharapkan partisipasi dari masyarakat juga media untuk memberitakan hal yang positif agar para investor menanamkan modalnya di Batubara. Panitia pelaksana Safri Musa mengatakan dalam situasi COVID-19 hanya menggelar satu kegiatan yang intinya tetap memperingati jasa dari pejuang pemukaran Kabupaten Batubara. Dari Batubara, Sumatera Utara, Soleh Pelka melaporkan. Terima kasih telah menonton!